Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini, di sini Wah, Alhamdulillah, Kusebdi teman-teman hari ini sudah semangat dan belajar di rumah Terima kasih Mama dan Ayah yang sudah sabar dalam menjagaikan Anda belajar dari rumah Iya, Bu Muna Alhamdulillah, teman-teman dan juga mama selalu semangat ya Hari ini, teman-teman bertemu lagi dengan Kusebdi dan Bu Muna Sebelum kita mulai kegiatannya, kita berdoa dulu ya Bu Muna Siap, Kusebdi Tepuk satu jari Tepuk dua jari Tepuk tiga jari Tepuk empat jari Tepuk lima jari Berbunyi semua Ayo kawan-kawan, kita doa bersama Tata tertib berdoa Tangan diangkat kepala Ditundukan dan mata dipajamkan Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Radhimu billahi rabbah Wahil islahi dina Wahil Muhammadin nabiya Allah rasulah Rabbi zidani ilma Warzughani fahmat Amin Ya Rabbil alamin Dengan nama Allah yang maha Panasih lagi maha Panayak Aku rela Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Muhammad sebagai nabiku Ya Allah Tambahkanlah ilmu Pengetahuanku Dan kemampuanku Serta berilah kami kefahaman Amin Ya Rabbil alamin Alhamdulillah Nah sekarang Bu Sapti Mau informasikan sesuatu loh Oke Are you ready? Let's go Assalamualaikum teman-teman Bertemu lagi dengan Bu Sapti Kali ini Bu Sapti sudah membawa buku Encyclopedia Anak Pintar Nah sudah siap mendengarkan informasi dari Bu Sapti? Siap Sebelumnya Siapa ya yang masih ingat Pada pertemuan yang lalu Bu Sapti sudah menginformasikan Empat warga sekolah Siapa saja itu teman-teman? Ada Koki Ada Security Ada penyedia sumber belajar Dan ada juga Petugas kebersihan Atau cleaning service Nah kali ini Kita akan mengenal Apa saja sih tugas dari Keempat warga sekolah ini Are you ready? Let's go Kita buka bukunya ya Open please Nah lihat teman-teman Sudah ada gambar Orang yang sedang Memasak Dan juga ada makanan Nah berarti ada hubungannya dengan Koki Siapa ya Koki sekolah Al-Iman Ada Bumar dan Buati Apa saja tugas Bumar dan Buati teman-teman? Yang pertama Tugas Koki sekolah adalah Menyediakan Senek dan juga makan siang Untuk siswa dan guru Yang kedua Tugas Koki sekolah adalah Menginventaris peralatan memasak Agar tetap bisa digunakan dengan nyaman Yang ketiga Tugas dari Koki sekolah adalah Menyaga kebersihan dapur Dan juga peralatan memasak Dan yang keempat Tugas dari Koki sekolah adalah Membuat laporan keuangan Warga sekolah selanjutnya adalah Sekuriti Siapa yang tahu Sekuriti Al-Iman? Pak Catur Sekuriti disebut juga dengan Keamanan atau sempam Nah apa tugasnya ya? Yang pertama adalah Bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan sekolah Yang kedua adalah Mengatur jalannya lalu lintas di depan sekolah Agar tidak macet Yang ketiga adalah Menjaga pintu masuk utama sekolah Dan yang keempat adalah Memastikan anak-anak agar bermain Aman dan tidak menggunakan peralatan yang membahayakan Itu adalah tugas sekuriti sekolah Selanjutnya ada warga sekolah Yaitu Penyedia sumber belajar Siapa ya penyedia sumber belajar Al-Iman? Iya ada Pak Ahmad Apa saja ya tugas penyedia sumber belajar? Yang pertama adalah Menyediakan Alat dan mahal Untuk belajar mengajar siswa dan guru Ada spidol Krayon Pensil warna Kertas Dan lain sebagainya Yang kedua adalah Menginventari seralatan belajar Agar tetap bisa digunakan Dan yang ketiga Tugas dari penyedia sumber belajar adalah Membuat laporan keuangan Warga sekolah yang terakhir Yang keempat adalah Cleaning service Atau disebut juga dengan Penanggung jawab kebersihan Siapa ya penanggung jawab kebersihan di Al-Iman? Ada Pak Rie Biasa disebut juga dengan Tukas kebun sekolah Nah ternyata tugas dari Cleaning service ini juga banyak loh teman-teman Yang pertama adalah Memastikan agar sekolah Dan ruangan-ruangannya Dalam keadaan bersih Yang kedua adalah Mengecek keberadaan Fasilitas kebersihan sekolah Seperti sapu Sabun Kain pet Tempat cuci tangan Sanitaser Itu disediakan oleh Penanggung jawab kebersihan Yang ketiga Tugasnya adalah Menyerang dan juga Merawat tanaman yang ada di sekolah Yang keempat tugasnya adalah Memberi makan Hewan yang dipelihara di sekolah Wah ternyata Petugas kebersihan juga sangat banyak ya tugasnya teman-teman Nah kita bu guru dan juga teman-teman Pastikan bisa bekerjasama dengan baik Bersama semua warga sekolah Agar kita tetap merasa aman dan nyaman ketika bermain di sekolah Bisa teman-teman Pasti bisa Oke kita tutup bukunya ya Close please Oke teman-teman My friend Siapa yang sudah siap bermain bersama Bu Muna? Saya Oke sebelum Bustadi memanggil Bu Muna Bustadi punya tepuk-tepuk Tepuk apa ya? Judulnya adalah tepuk warga sekolah Teman-teman sudah siap? Siap Oke Siap tepuk Siap Tepuk tugas warga sekolah Kepala sekolah Kok teman-teman ya? Teman-teman My friend Nah terima kasih teman-teman Sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik informasi dari Bu Sefti Selanjutnya sebelum Bu Muna mengajak teman-teman bermain Bu Sefti punya tepuk loh teman-teman Sudah siap mendengarkan? Kita tepuk bersama-sama juga ya Siap tepuk Siap Tepuk tugas warga sekolah Tepuk tugas warga sekolah Kepala sekolah Memimpin sekolah Guru Mengajar Siswa Belajar Koki Memasak Kebersihan Bersih-bersih Sarpam Menjaga Keamanan Yes 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 Oke Sekarang kita panggil Bu Muna bersama-sama ya Bu Muna Sini Dan Tak kasih senyuman Terima kasih Bu Sefti Nah teman-teman Tadi teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang apa ya dari Bu Sefti? Iya Mendapatkan informasi tentang warga sekolah Nah kali ini teman-teman akan belajar Bu Muna untuk membuat apa ya? Betul Membuat topi koki Nah sebelum kita membuat topi koki, Bu Muna sudah menyiapkan alat dan bahannya Ada apa saja ya? Yang pertama Bu Muna menyiapkan kertas HPS Nah kertas HPS ini berwarna apa teman-teman? Berwarna putih Selanjutnya Ada bahan kertas Buffalo Kalau kertas Buffalo ini berwarna apa ya teman-teman? Iya Berwarna biru Nah selanjutnya ada Leg Kemudian ada Kemudian ada Gutting Ada Staples Ada Alat tulis Ada Speedo Oke Langkah pertama teman-teman ambil kertas HPS Nah kita lipat ya teman-teman Menjadi bentuk apa ya? Menjadi bentuk kita Nah kemudian kertasnya kita lipat ya teman-teman Yang pertama kita lipat ke depan Seperti ini teman-teman Selanjutnya kita lipat ke belakang Jangan lupa di Suplika teman-teman Nah seperti ini ya Lalu kita lipat ke depan lagi Sampai kertasnya habis Bisa teman-teman? Pasti bisa Nah teman-teman Kita lipat seperti ini Tadah sudah jadi Bentuk seperti kipas Selanjutnya kita ambil kertas lagi teman-teman Kita lipat sama seperti kertas yang pertama Bisa ya teman-teman? Nah teman-teman Kalau sudah menjadi seperti ini Kita Satukan ya teman-teman Dengan jalan Kita talen teman-teman Kita bentuk Nah lalu kita Bintuk satu Lalu kita lipat ke depan lagi teman-teman Nah seperti ini teman-teman Tadah sudah jadi Langkah yang pertama Selanjutnya Ambil kertas bufalo Kita lipat menjadi dua Nah seperti ini ya teman-teman Nah kita lipat menjadi dua Kemudian kita pakai ya teman-teman Kita lipat lagi Kertas bufalo nya Tadah Tadah Kalau sudah menjadi bentuk seperti ini Ambil gunting Lalu kita gunting Kita gunting ya teman-teman Pastikan teman-teman Ketika menggunakan gunting Dengan Berhati-hati Nah seperti ini ya teman-teman Lantau Tadah Kertasnya sudah menjadi dua bagian Tadah Kita pakai teman-teman Kertasnya Iya betul Kita Satukan ya teman-teman Dengan Teman-teman bisa Menggunakan lem Kalau gue mau Menggunakan lem Sebagai untuk Berhati-hati Nah Seperti ini ya teman-teman Tadah Sudah jadi Nah selanjutnya Kertas yang sudah kita bantu menjadi kipas Kita masukkan ke dalamnya teman-teman Seperti ini Nah Seperti ini ya teman-teman Nah Selanjutnya Lalu kita Belir lem ya Di sininya teman-teman Kita masukkan di sininya Kalau sudah seperti ini Lalu kita Tadah Sudah jadi Selanjutnya Kita pakai ya teman-teman Kita beri Nama Nah Di sininya Kemana memberi nama Cuk Ketopinya sudah hampir selesai Selanjutnya Kita pakai teman-teman Nah Kita letakkan di atas kepala kita Lalu kita Ukur Nah Seperti ini teman-teman Lalu Kalau sudah diukur Kita ambil stapler Untuk apa teman-teman Iya betul Untuk merekatkan teman-teman Seperti ini ya Oke Tadah Papi Bumuna sudah jadi Nah Sekarang Biliran teman-teman Untuk membuat topi-topi Bumuna Bumuna percaya teman-teman Pasti bisa membuat topi-topi dengan mandiri Untuk teman-teman TKA Teman-teman bisa membuat topi-topi dan menuliskan namanya dengan digampingi mama dan ayah di rumah Untuk TKA TKB Membuat topi-topi dan menuliskan namanya dengan mandiri Seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa menghiasnya dengan sesuai kreatifitas teman-teman sendiri Selamat mencoba teman-teman Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai Bu Sapti Iya bener Nah tadi Bu Sapti sudah menginformasikan tentang apa ya Siapa yang masih ingat Ya hari ini Bu Sapti sudah menginformasikan tentang tugas warga sekolah Bumuna Wow Tugas dari kokis, buriti, penyediaan sumber belajar dan juga cleaning service atau petugas kebersihan sekolah Kalau Bumuna hari ini sudah mengajak teman-teman membuat apa ya Membuat topi-kopi Wow Apa sahabnya Bumuna alat dan bahannya Untuk alat dan bahannya tadi ada petasnya VS, embas Bumalo, lem, bunti, dan spido Wow Wah Pastinya Bu Sapti Karena hari ini teman-teman sudah fokus dan semangat Teman-teman kita beri bintang berapa ya Bu Muna Sekitu Dua, tiga 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 Pastikan teman-teman membuat topi-topinya dengan fokus semangat dan tuntan Tiga Maksud Patu di aturan mama dan ayah dirumai ya Bumuna Tiga Ustapti Tiga dipajamkan membaca surat Al-Assyri Terima kasih teman-teman sampai bertemu di kegiatan yang lebih menarik di akhirnya Bustanti dan Bumuna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Bustanti apa teman-teman pastikan kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara apa ya Bustanti dengan cara meningat dan menjalankan 5M dengan cara apa mencuci tangan menggunakan sabun memakai masker menjaga jarak menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas kita pakai masker dulu ya Bustanti biar Bumuna Yaaay Dadah Dan menjaga jana menjaga